Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Pensai Zoprovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan Mimin Yang tentunya akan memberikan informasi terbaru Seputar si cantik Haiko Panther Pekan Dan si Babang Tampan Rangga Azop setiap harinya Nah di informasi terbaru kali ini Baru terungkap Asa Suankobongkar Renggangnya hubungan Haiko dan Rangga Azop Dikarenakan ada perbedaan Nah sahabat semakin penasaran You simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Oke baik tentunya disini Mimin akan memberikan Informasi terbaru untuk kalian semua Pensai Zoprovers dimanapun kalian berada Di informasi terbaru kali ini Asa Suanko adalah salah satu teman dekat Dari Haiko Panther Pekan Asa tentunya bertemu dengan Haiko ketika mereka berdua Dipersatukan dalam satu proyek sinetron Yakini sinetron buku harian seorang istri Bahkan beberapa waktu lalu Asa, Haiko dan juga Yasmin Ewar tentunya berliburan di salah satu resort terbaru Asa Ia memposting melalui laman instastory instagram kebersamaan Asa, Yasmin dan juga Haiko Mereka bertiga nampaknya menghabiskan waktu dengan berlibur di salah satu resort milik Asa ya Terlihat disini mereka nampaknya tengah menikmati senja bersama-sama Bahkan disini mereka berdua bertiga ya Nampaknya sangat menikmati sosial liburan mereka Haiko dan juga Yasmin juga sangat dekat sekali Bahkan mereka berdua berteman sejak lama Sebelum mereka dipertemukan di sinetron love story the series Nah sahabat tentunya banyak sekali yang kagum melihat pertemanan antara Haiko Yasmin dan juga Asa Meskipun baru bertemu Akan tetapi nampaknya mereka berdua sudah berteman ya Nah disini Asa Suanko nampaknya KNA bersama beberapa followers dan juga para fansnya Melalui laman instastory instagram Asa mengatakan disana Yang mempertanyakan kepada para fansnya Disini ada salah satu akun yang menuliskan Lebih pilih dicintai tapi kita tidak cinta Kita tidak cinta apa mencintai Ia tidak cintai kita Ungkapnya Sontak saja melalui unggahan tersebut Asya sangat kebingungan untuk merespon Salah satu akun yang mempertanyakan hal tersebut kepada dirinya Hem ungkap dirinya dicintai Dan tiba-tiba saja kita dikejutkan dengan salah satu komentar dari warganet Yang mengatakan pacaran beda agama kalau gak ada yang mau ngalah gimana Ungkapnya Ya disini Asa tentunya mengirimkan Salah satu foto yang mana meledek ya nih ungkapnya No comment Nah sahabat tentunya disini Asa yang sudah mengetahui kedekatan antara sahabat-sahabatnya Salah satunya Haiko van der pekan dengan salah satu pria Yang juga pernah bermain acting dengan dirinya dan nampaknya satu project pula dengan Asa Nah nampaknya sosok rangga asop Yang nampaknya menjadi perbincangan Dikarenakan sosok rangga asop inilah Kedekatan antara Haiko dan juga para teman-temannya terjalin Haiko van der pekan ini adalah sosok wanita yang humble ya sahabat Dan nampaknya disini Haiko van der pekan terus berteman Meskipun ada perbedaan dan ada jarak yang cukup jauh antara keduanya Nah sudah kita ketahui bahwa Disini Haiko van der pekan non-islam ya Dan nampaknya meskipun hal tersebut akan tetapi Haiko van der pekan sangat toleransi sekali dan menjunjung tinggi perbedaan Haiko van der pekan selalu menghormati teman-temannya yang beragama islam Bahkan beberapa waktu lalu Haiko van der pekan bersama Kak Riri Apriyanti Dan beberapa rekan lainnya melakukan bukber atau buka bersama Bahkan Haiko van der pekan mengucapkan selamat hari raya idul fitri Melalui laman instastory instagramnya Kepada warga bucin yang nampaknya beragama muslim Sosok Haiko van der pekan ini adalah sosok anak yang baik ya Dan nampaknya Haiko van der pekan melakukan hal tersebut Dikarenakan dirinya ini sudah lama dekat dengan orang yang beragama muslim Bahkan Haiko van der pekan pernah ya berbuka bersama atau buka ber di salah satu restoran bersama Kak Riri dan juga pihak sinemart Melihat hal tersebut nampaknya kekaguman kita kepada sosok Haiko ini sangat tinggi Tak hanya itu saja ya guys Nampaknya Haiko van der pekan ini Sangat bersahabat sekali dengan baik ya Meskipun kita lihat disini ada beberapa hal yang janggal Ya salah satunya ketika hubungan Rangga Asop dan Haiko van der pekan sedikit renggang Ketika para fans mengetahui Rangga Asop kini tengah dekat dengan seorang wanita Yang diduga adalah Kathleen Akan tetapi nampaknya hal tersebut masih bisa dibungkam ya Dikarenakan kita tahu bahwa Rangga Asop ini adalah publik figur yang mana Namanya ini dikenal luas oleh masyarakat Dan juga tentunya kedekatannya dengan beberapa lawan mainnya Di luar sinetron itu sudah biasa dalam dunia hiburan tanah air Untuk mengenal lebih dekat karakter masing-masing Nah sahabat mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih